Saya ini tidak pernah dalam situasi baik kalau bersama dengan Gus Salam, apalagi bahagia, aduh, aduh. Dan tadi apa yang didahukan oleh besan saya Gus Fahim ini, bahwa Kiai Marzuki adalah korban daripada Gus Salam, sebetulnya tidak. PWNO Jawa Timur adalah korban daripada Gus Salam, bukan hanya Kiai Marzuki. Orang yang pertama kali mengeluarkan saya dari rumah, diantaranya adalah Kiai Marzuki. Kalau kamu ngerti cerita ini, Kiai Marzuki itu kok merah-murah ngutus saya. Saya ini berhenti diundang-undang, bahkan saya ke tempat saya yang pertama di Terenggale itu, saya ingin tahu, yang makin ini yang mana, Pak? Saya itu, saya itu, berarti ngapus saya? Saya, Pak. Kok saya bocang ini? Saya itu, ngapus saya. Kalau di pertemuan yang kedua, kebetulan Kiai Marzuki, saya alumni pulau. Alumi pulau, kebetulan yang di kedua ini. Tadi, kalau nambah mandapkan mobil pun paham, langsung diserah kali ini. Tiga wani jaran. Jaran, jaran. Kuda. Kon numpak kono terus dipayungi. Weh. Kalau mbak Tint, Masya Allah, Kiai Marzuki. Aku mbayang, Nuh Kiai Marzuki numpak jaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel KV Kreator. Alhamdulillahirrohabila'alamin. La haula wa la quata illa billahi la'alihil adzim. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiah. Amin ya rabbala'alamin. Kali ini saya mau menampilkan video testimoninya Gus Kausar dalam acara hormat sang guru Kiai Haji Marzuki Mustamar yang dilakukan ribuan santri di Malang pada hari Rabu 3 Januari 2024 kemarin. Oke langsung saja saya tampilkan videonya Gus Kausar dan kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukur lillah. Amin. Wa nusallim wa nusallim ala Rasulillah sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Baru kiai, baru asasepuh, baru binisepuh, baru bunyai, simbahnyai Wabil khusus kiai marzuki yang kangkawalu muliakan Panjen. Panjen dengan wonten manah kulo tetep ketua kiai. Lho wong kulo lo sampe saan diki buatan sadar Gu Salam dipecat nopo malih jenengan ya. Pantan bahanyai marzuki, kulo niku buatan sakit matur nopo-nopo naik kali kiai marzuki kerantan Panjen. Mulai saya kecil, mulai saya pertama kali mendengar nama beliau. Saya agak berbeda dengan Gu Salam. Kerantan Panjen darahnya juga beda. Gu Salam ini memang darahnya agak kebiru-biruan karena kebetulan beliau adalah cucu pendiri Naktadil Ulama di mana makamnya sangat dicari oleh para natiin dan kebetulan beliau adalah juru kunci makam tersebut yang membuat perkenalan beliau dengan kiai marzuki bukan beliau yang mencari kiai marzuki tapi kiai marzuki yang soan kepada Gu Salam. Kalau saya tidak, saya ini memang sudah dengar bahwa ada pejuang NU yang super istiqomah, super ikhlas ngalim ahli matla'ah, tiangi kenceng, tiangi lurus namini kiai marzuki, piantun belitar. Nah itu yang saya dengar dari awal itu ya seperti itu. Sampai kemudian pada akhirnya kulungi supe di mana kami bertemu dan saya tidak akan pernah mengingat-ingat itu karena insya Allah kiai marzuki dan kami tidak akan pernah berpisah amin yaumina hadha ilai yaumi kiamah. Jadi kulungi buat tempat yang penting biar pertemuan ini. yang jelas kiai marzuki kami anggap orang yang paling layak untuk kemudian karena kiai marzuki itu tidak tumbuh dari lingkungan pada pesantren yang besar, yang masyur, yang ma'ruf, tidak. Tapi kiai marzuki itu memang piantun yang dilahirkan dari keluarga-keluarga yang solih, tapi biasa-biasa saja. Tadi munggu kulo orang yang paling cocok untuk istilah kun ibna man syikta waktasib adaba yuhni ka mahmuduhu anin nasabi ya beliau ya beliau ya beliau beliau dilahirkan dari orang yang sederhana tidak di lingkungan yang luar biasa hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi karena keteguhan beliau ketekunan beliau kemudian tumbuhlah sebagai romo kiai marzuki yang kita kenal hari ini. Kiai marzuki sangat masuk kalau dibahasakan dengan istilah innal fata mayyagulu ha anadha lay salfata mayyagulu kana abi beliau sendiri yang memang khairun nas duhasabin kodimi beliau dilahirkan dari orang-orang soleh tapi akomali nafsihi hasaban jadida ya beliau itu kalau keikhlasannya sama enggak cerita nih pak ini munggu kono ya marzuki aku mau diiling nih ke salam bahasa estu saya ini kulonu kali ke salam gak demen belas estu saya ini tidak pernah dalam situasi baik kalau bersama dengan ke salam apalagi bahagia aduh aduh dan tadi apa yang didahukan oleh besan saya Gus Fahim ini bahwa kiai marzuki adalah korban daripada ke salam sebetulnya tidak PWNU Jawa Timur adalah korban daripada ke salam bukan hanya ke marzuki kita ini tadi masih di ruangan sana saya sudah ngomong sama Gus Salam Gus Salam ini spesialis menang kemudian spesialis melawan yang dia menangkan potensi itu ada tapi potensi untuk melawan yang dia jagokan itu juga sangat terbuka maksudku saya memang benar didahukan oleh Gus Fahim tadi bahwa kami ini berkhidmat di NO tidak di struktural kami ini berkhidmat di NO sebagaimana kiai marzuki kalau kiai marzuki antar musola musola mesjid-mesjid kampus-kampus sekolahan-sekolahan antar kampung kami ini berkhidmat di NO dari awal di pondok pesantren ngaji ngedep dampar mungkin pun sami kali kiai marzuki ngoteniku sampai akhirnya kemudian cucu mbah bisri ini bukan hanya satu cucu mbah bisri kalau itu tadi itu gak disampaikan siapa yang ngajak gak disampaikan itu sama-sama cucunya kiai bisri tapi sudah di SP sama sebetulnya yang ngajak itu yang SP yang dulu yang dulu ngasih SP sekarang di SP sebetulnya aku bingung kemudian datanglah di nopo 6 ini rayuan-rayuan dari Gosalam bahwa pentingnya kiai marzuki berada di tubuh struktural NO langsung semangat kita karena apa tidak ada satu pun guru-guru kita masyaih kita yang tidak mengakui betapa luar biasa khidmah kiai marzuki untuk noktadil ulama hampir tidak ada masyaih yang kami soani baik itu Lerboyo Ploso Sidogiri untuk membawa nama beliau memimpin PWNO Jawa Timur yang kemudian bertanya semuanya langsung setuju sudah perjuangkan itu perjuangkan itu selam itu panjang tugasnya yang itu tidak ada pemimpin tidak ada pemimpin dengan saya yang ada 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 tapi ingin nanti gak ngomong ya pakmu istuai deh ya pakmu istuai deh khusuk maut alhamdulillah aku saiki was ahli jamaah alhamdulillah alhamdulillah aku mulai marem tapi ditambahimaneh aku saiki was ahli jamaah aku naik jamaah gak uang bangki ya 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 terserah tapi gue salam kenyataannya ketika tadi perwakilan santri gasek semoga kita semua dipertemukan dengan para pendiri NO gak wani jawab amin deh jelas contoh mbak bisri kira-kira begitu kira-kira oke lah singkat cerita kemudian kami semua berjuang untuk kemarzuki dan alhamdulillah berhasil sebagaimana tradisi gue salam berjuang di awal-awal kepemimpinan beliau ini kak cerita tadi tadi anak buah kemarzuki dengan segala kesombongan kami dengan segala kegagahan kami tau-tau ditelepon kemarzuki baktumah harib lo tak sih emot saat itu kayak sengguyu ya sengtelfon saya telpon kemarzuki saya telpon kemarzuki dalam ya iwantan dawo gus nikikulo kedah anu nopan amin indugini acara seengkang wigatos sangat kulo gak ada pengajian wantan terenggalek ini kok kali jenengkan kedah gantos ikulo gusreza mau niai kan saya pikir sama-sama anak buah dan gusreza lebih entengan lebih entengan lebih segalanya bantan nikikulo gusreza tasik tindak bantan sakit kedahan jenengkan bismillah nama itu makili mbahayai marzuki sebagai anak buah tekotan anak kunang galek acara pertama langsung kita selesaikan acara kedua luar biasa kulo nembedugi ini ku disyarakali ini faham disyarakal gak yuk-yuk kayak marzuki mau loh aku makanya bingung ini acara apa kok kayak marzuki kayak dati mantan aku putih nih mbah nyai saidah kemudian salah faham kayak marzuki digandeng kanan kiri kemudian disyarakali nyai saidah kemudian loh 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 iya kan wah tadi kan sudah disinggung sama guswahim kayak marzuki di panggung di kantor di luar sangat tegas walaupun di rumah ada yang lebih tegas tadi kan sudah disinggung ya kulo ini ku disyarakali ini ku pertama kali makanya tadi kesalam bahwa orang yang pertama kali mengeluarkan saya dari rumah diantaranya adalah guswahim guswahim kulo boten ngerti peripan ceritanya guswahim itu kok moro-moro ngutus ikulo kulo ini ku boten hati metu boten hati diundang-undang ngotin iku bahkan saya ke tempat saya yang pertama di terenggale itu ini ku tiyangit tako yang makili yang mana pak lho saya itu nih ku saya itu berarti gak pusing kulo kulo pak kok jik bocang ini hak ini saya itu gak punggang ya jika ini jarang 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 kuda kon numpak kono terus dipayungi weh kalau batin masya Allah kemarsuki aku mbayang kemarsuki numpak jarang ini ku jen koyok panglima di ponorogo itu luar biasa luar biasa tenang pun ngaji umumnya wogeno iku nik bar ngaji tiga iberkat kadang-kadang di amplopi aku penasaran amplopi kemarsuki kupih ngapun nyai ngapun 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 kak buka tenang buka iku sak pwn uroh kabih amplop pertama iku rong ato seket amplop kedua iku 500 amplop kedua 500 kiyai tenang kiyai tenang kiyai marzuki saya setu ya ini kiyai marzuki malang jember bisyaroy rong ato seket kiyai bangga pura kuidati sandri tapi itu adalah yang pertama sembah delik kiyai marzuki dan yang terakhir kak boten kak boten kak boten manten iku undangannya kulah kali kiyai marzuki imbang artinya apa kesalahan saya di awal itu adalah kenapa saya tidak sok-sokan kayak Gus Reza yang mengatakan saya malam itu ada acara akhirnya aku budal tapi saya baru ngeh ikilo wong ikhlas tenang kiyai marzuki itu sehari undangannya tidak ada yang dekat bisa empat sampai nambahkan lebih saman kan santri saman mestinya lebih tahu itu kiyai marzuki ngajini istiqomah ning dalem ngajini jobo roto sebuah potensi nahdlatil ulama yang luar biasa kalau tadi nyaiju mengatakan bahwa yang butuh kiyai marzuki bukan jam iyah ini tapi yang butuh terhadap situasi ini bukan kiyai marzuki tapi jam iyah ini benar-benar butuh hari ini terhadap sosok sebagaimana kiyai marzuki saya saya gak ngomongkan jam iyah secara struktural karena kiyai marzuki jauh lebih besar daripada PWNO Jawa Timur mohon maaf ini saya itu berapa banyak kiyai-kiyai agung kita guru-guru kita masyaih kita yang tetap menjadi guru kita pedoman kita sandaran kita walaupun beliau sama sekali tidak menjadi struktural di kepengurusan Nahdlatil Ulama jadi mas alaik lo yakin kiyai marzuki ini susah-susai susah-susai makanya kabih anak buahnya bahagia-bahagia mau khusus karena ini ada satu kesempatan nyata salam sudah dipecat kiyai marzuki sudah dilengsirkan ini kesempatan saya mengambil itu semua kira-kira begitu kira-kira begitu kira-kira kira-kira tapi setelah saya amati beberapa minggu terakhir ini kok gak ada peluang itu karena apa saya kemana-mana selalu tempel gosalam terus padahal sekali tempel gosalam masa depan saya suram yang prinsip ngerti ini itulah kenalan saya dengan beliau kemarzuki makanya kepada jeningan-jeningan semua jeningan itu corok jadi santri tenang-ngalim 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 termasuk kemarzuki kemarzuki itu adalah seorang pemimpin misalnya kita tahulah di kitab-kitab kita banyak bahwa seorang pemimpin adil itu pemimpin itu istimewa ketika beliau adalah biti khadihi ala arba'ati umur biti ba'il maysur wahad fil maksur kemudian watarkil kudrah bil guwah yang terakhir adalah wabutira ilhad fisirah dan beliau seperti itu beliau memimpin kita kayak tadi itu kemarzuki ngerti bahwa banyak potensi di pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur ini beliau ambil satu-satu beliau ambil satu-satu beliau poles beliau poles ya contoh terburuknya saya lah kira-kira begitu lah artinya contoh paling sobek lah kira-kira begitu contoh yang paling gak jelas lah itu kira-kira begitu dan masih banyak lagi beliau menemukan orang kayak mas holil ini dan yang lain ada mas sobit macam-macam semuanya beliau ramu dengan sangat baik beliau OP ini dengan sangat baik menarik sangat PWNO Jawa Timur makanya kalau saya paham kemarzuki jangan gara-gara wakamu di kita yakin orang ngerti saya tako pwno tako pwno pikir pwno Jawa Timur sak jani kemarzuki salah neison jawab kanti tegas beliau memiliki kesalahan kesalahan yang memiliki kelayaan untuk didurunkan atau diberhentikan aku pengen roh saya tidak saya tidak pernah mengira bahwa ada pelengseran pemberhentian di dalam tubuh nah dhutil ulama karena nah dhutil ulama ini adalah nah dhutil ulama pak al ulama kaya umati ulama kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu adalah nah dhutil ulama nah dhutil ulama kaya penuh dengan kasih sayang penuh dengan kelembutan penuh dengan pengertian penuh dengan kedamaian tapi kalau mecat salam sakit ngerti alasannya dan ketika siapapun yang memimpin saya juga akan melakukan hal yang sama kira-kira begitu masya Allah ya kemudian pengajian pengajian masih didatangi dan pulangnya pasti kita lebih cepat padahal Yemar Zuki Mimpin badai tindak bunti makin banyu makin jember bahkan nanti naik pesawat terakhir jam sekian kemana kemana kalau biasa aku mbak atin semangat NU insyaallah para pendiri NU khususnya Mbah Hase Mbah Wahab sudah para masaya insyaallah rida kalian panjengan ya dan aku yakin panjengan ini arto senopo aku yakin jenangan senang struktural khidmah panjengan dateng NU mungkin pudar mungkin sudah tapi tapi seng wajib nolongso itu kowe artinya awakmu dari santri kilangan kiai nolongso kalau kia marzuki enggak butuh itu semua kayak tadi disampaikan oleh pak rektor kenyataannya semua orang yang ngasih testimoni tadi semuanya merasa bahagia saya yakin Mbah Nyai Saida super bahagia karena ada waktu lebih untuk beliau jelas tanpa ada rasa was yang berlebihan lebih nyai terus nyai kan di nampak nampak marzuki semangat bahaya dengan beliau sak nikit pun malih malih sudah saya yakin dalam semua wadifah marzuki tidak ada yang berubah dan saman sendiri tidak boleh pak saman haram mariko terus benar apa yang tadi sampaikan nyaiju kita ini tidak boleh kemudian kecewa dengan jamiah ini apa kamu tidak ngaji kamu semua akan ngerti sekelas abil hasyan ashadili mengatakan ilzamu jama'at al-muslimin wa'ingkan usatan fasikin rasakan meroti malah bahaya tenang paham monodewe ilzamu jama'at al-muslimin wa'ingkan wa'akim alihim al-kudud wahjuhum rahmatan lahum la ta'azuzan alihim wal takri'an lahum saya abil hassan ashadili wah paham kue ngunung aku santri marzuki ngunung muhib bin hs ikan aku ngantuk undangan satu saya keter kakerian lagi aku ngantuk saya keter 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 ya marzuki ya Allah aku kok kediri nggal keter bengsin telung liter patang liter selesai keter marzuki kok malang masya Allah apa diwakili bocah gak jelas disutu aku aku ikan sapa gak patek yakin kira kira lagi marzuki tidak pernah seperti itu malah kira marzuki adalah pembenaran apa kata rasulullah sallallahu alihi wassalam yang akan hilang yang akan hilang satu persatu itu adalah yang baik-baik maka semuanya saya mohon jangan terlalu baik jenangan kalau terlalu baik sebagaimana kira marzuki itu itu tidak mudah memegang satu kebenaran mana yang benar harus dikatakan benar mana yang salah harus dikatakan salah itu tidak mudah itu tidak mudah dan ketika saman mengambil sikap itu siap-siaplah untuk kemudian dilesekkan ini ini panceng kutu sama ngerti kiai marzuki ini masya Allah kiai marzuki kiai marzuki ini panceng sesuai kiai marzuki mampu dikak kunu rabbanina ulama'a kunu rabbanina hulama'a fukoha'a hulama'a fukoha'a ini cerita mumpung situasinya menarik karena kalau pun duat karena ada beberapa perbedaan pandangan dan pikiran dan pendapatan ketika geger-geger ketika ada isu-isu rumor-rumor yang membuat beberapa kredit di BWNO terkarit akan dipecatnya kiai haji abdus salam sohib dengan lampiran zunubi wal khotoya yang sangat banyak kira-kira begitu ya banyak sekali A poin satu satu poin A B C wakahlah dosa kemudian dengan dosa-dosa yang sangat banyak bahkan kiai-kiai yang ada disitu semuanya antusias penuh semangat aibina syatin wahiratin wahkudrotin wahiradatin sembarang kali untuk menggulingkan dan mendepak gue salam kala itu semuanya gak putus akhirnya saya yang berdiri di samping gue salam kalau gue jejer kalau gue salam ini gue jejer kalau gue salam jejer semua orang di depan kantor semua wartawan pasti menganggap kami adalah timnya gue salam yang pasti akan membela habis-habisan gue salam kemudian saya dikasih waktu oleh kemarzuki jawani kemarzuki apa jenisnya keresani kemarzuki kulo belani kulo belani atas nama pondok pesantren alfala pelosok kira-kira begitu atas nama suara pengurus NO dari pondok pesantren alfala pelosok gue langsung ketika mau difatihai untuk pemecatan gue salam gue bikin matur kali kemarzuki gue salam dawurin pripon menggaji dengan kak cekal saya sangat setuju anak ini harus segera dipecat kak cekal kak cekal kak cekal kecewa saya itu kewaget kak cekal kenapa kenapa harus dipecat apakah semua kesalahan-kesalahan ini gak bisa diperbaiki mana yang tidak bisa wang hanya kesalahan organisatoris saja enggak ada kerugiannya untuk umat enggak ada masalahnya untuk umat kalau hanya seperti ini monggo, ditotomale ditotomale, sakit nopo aku langsung ngatik kemarzuki nyawang aku nolongson aku sedang ngalir aku seperti kemarzuki mesti emot aku neng belayu langsung diputuskan gus salam dipecat rame langsung mengharap cegat bagaimana rapatnya, hasilnya apa kita semua ikut yang diatas kena nabubah bahaya gak malu yang diatas tapi itu cerita saja bahwa sebetulnya NO nengku membuat nenten urusan dengan lingkup kantor, struktural enggak ada kita ini narasinya sama dalam bentuk apapun dalam situasi apapun dimanapun artinya membuat nenten masalah gus salam dipecat panggah mula ngaji neng pondo panggah mula ngaji panggah ngimami jamaah panggah sobo musola musola wakadhalik kemarzuki dan semuanya ini untuk apa untuk khidmah beliau kepada nahtadil ulama oh enak pak istilah pecat pemecatan gak masalah tidak akan mengurangi hebah beliau-beliau ini aku tetap waktu diambil gus salam akhir-akhir ini waktu diambil gus salam waktu diambil gus salam waktu diambil gus salam waktu diambil gus salam tapi gak diumankan bahaya gus salam bahaya saya pikir saya pikir bagaimana tinggal kita para santri-santri beliau pengagum beliau pengikut beliau gak usah terlalu nelangsani bahaya marzuki tapi bagaimana dengan semakin sepuhnya beliau semakin berkurangnya fisik beliau sampeyan-sampeyan sing nom nom ini ayo saman tingkat no keilmuan sampeyan saman tingkat no semangat sampeyan saman tingkat no motivasi sampeyan untuk berjuang kagem nahtotil ulama kagem bangsa Indonesia yang kita cintai ini kalau ngapun tidak mengagung pokoknya mantap semuanya pokoknya dari Mbak Ye Marzuki kalau menurutkan getun belas saya itu kalau menurutkan kemarzuki menurutkan getun getun belas tapi tolong tadi yang disampaikan oleh Mbak Nyaiju jangan diaminkan tadi kan kemarzuki didoakan kalau nanti jagonya gus salam menang beliau akan menjadi ketua PBNO wah tambah harapan YDW kalau jenengan itu ketua PBNO undangannya tujuh satu hari lemangkan jenengan dadas ketua apa ya bebo ini sampai kemarzuki kemana pak kemarzuki di Uganda darun wah kan bahaya kita wah alhamdulillah kemarinan kemarinan nah itulah nah itulah ya video komentar dari Gustaw Usar terkait pemecatan Kiai Haji Marzuki Mustamar dari ketua PWN Ujawa Timur dan acara ini ada banyak keribuan santri dan alumni serta mohibin dan acara ini juga diadakan ribuan santri tadi dan alumni serta mohibin untuk hormat sang guru menghormati Kiai Haji Marzuki Mustamar mantan ketua PWN Ujawa Timur hormat sang guru untuk Kiai Haji Marzuki ini dilakukan oleh ribuan santri dan alumni serta mohibin di Cemara Bolrum Jalan Raya Karanglo Singosari Kabupaten Malang Gus Ahmad Hadi Solehhan ketua panitia hormat sang guru ini mengatakan kalau para alumni pondok pesantan Sabilur Rosat berkumpul untuk memberi kehormatan kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar dia berkata kami alumni santri dan mohibin malang berkumpul untuk hormat kepada sang guru Kiai Haji Marzuki Mustamar pada Rabu 3 Januari 2024 nah menurutnya pada saat acara tersebut juga disampaikan testimoni dari para alumni santri dan juga mohibin atas kiprah dan perjuangan yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar testimoni tersebut kata Gus Hadi salah satunya ya tadi dari Gustaw khusususar bagaimana beliau selama berjuang dan menjadikan kami seperti ini kata Gus Kausar ya sebab jasa-jasa Kiai Haji Marzuki Mustamar juga tidak diragukan lagi selama menjabat sebagai ketua PWNU Jawa Timur jadi itulah testimoni komentar dari Gus Kausar terkait ya acara ini kan diadakan karena Kiai Haji Marzuki Mustamar ini dicapet jabatannya dari ketua PWNU Jawa Timur nah Hibuan Santri mengadakan acara ini untuk hormat kepada beliau sang guru Kiai Haji Marzuki Mustamar nah mungkin video ini sampai disini saja dan terima kasih yang sudah nyimak video ini tidak selesai dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya dalam penyampaian di akhir video ini dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati